Nasi Buanita yang diisukan sebagai anak Putri Diana dan Pangeran Charles hidup sangat dirahasiakan konspirasi tentang anak gadis Putri Diana dan Pangeran Charles pernah menuai perbincangan luas di skala internasional kehidupan keluarga kerajaan Inggris ini memang tak pernah sepi dari sorotan termasuk berbagai rahasia di dalamnya yang sangat dijaga ketat dan nyaris tak pernah bocor ke publik beberapa waktu lalu ramai perbincangan wanita yang hidupnya kini sangat dirahasiakan narasi isu yang beredar menyebut identitas sebenarnya adalah anak gadis Putri Diana wanita ini merupakan kakak dari Pangeran William dan Pangeran Harry tetapi sampai detik ini tak diketahui secara pasti kebenaran kabar tersebut meski begitu publik sangat mempertanyakan nasib sang figur yang disoroti dilansir dari tribunjatim.com sebelumnya konspirasi itu berkembang ramai semenjak keluarga kerajaan menjelang kelahiran anak kedua Pangeran William dan Kat Middleton Pangeran William dan Pangeran Harry dikabarkan memiliki kakak perempuan yang merupakan hasil proses bayi tabung ibu dan ayahnya isu itu begitu kuat secara mendadak setelah beberapa bukti menjadi semakin masuk akal wanita yang tiba-tiba muncul disebut sebagai anak gadis Putri Diana bernama Sarah kini Sarah diketahui sudah berusia 34 tahun hal itu menimbulkan sebuah tanda tanya besar bagi publik pasalnya Pangeran William yang selama ini diketahui menjadi anak sulung dan lahir pada bulan Juni 1982 hanya terpaut sekitar 11 bulan selang pernikahan kedua orang tuanya namun kisah yang beredar mengklaim bahwa bulan Desember 1980 Lady Diana Spencer yang saat itu belum menikah dan berusia 19 tahun diperintahkan oleh Ratu Elizabeth untuk melakukan pemeriksaan kesuburan pemeriksaan kesuburan itu guna mengetahui apakah dirinya dapat mengandung sebelum akhirnya ia mengumumkan pertunangan dari sinilah cerita berikut berkembang sel telur Putri Diana kemudian disuntikkan dengan sel sperma Pangeran Charles proses tersebut berbukti berhasil dan pertunangan anak bangsawan ini pun diumumkan selesai menjalani tes kesuburan tersebut seharusnya embryo dari Pangeran Charles dan Putri Diana wajib dihancurkan namun salah satu tim yang ikut memeriksa kandungan Diana secara rahasia menanam embryo tersebut dalam rahim sang istri dikatakan bayi tersebut akhirnya lahir pada bulan Oktober 1981 10 minggu setelah pernikahan Pangeran Charles dan Putri Diana anak bernama Sarah tersebut kemudian dikabarkan mencoba cari tahu asal usulnya namun cerita yang berkembang mengatakan bahwa Sarah mendapatkan ancaman apabila masih mencari tahu asal usul dirinya kemudian kematian Putri Diana yang sampai saat ini menjadi kontropesi semakin menciutkan nyali Sarah hingga pada akhirnya Sarah berpindah domisili ke Amerika Serikat serta tinggal dengan identitas rahasia meski kini ada sebuah konspirasi yang berkembang pada kenyataannya ada beberapa fakta yang memang terjadi sahabat dekat Diana Elsa Lady Bowker mengatakan bahwa Diana pernah menyebut kalau ia memang memeriksakan masa kesuburan sebelum menikah dengan Pangeran Charles oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum bye-bye selamat menikmati